Intro Oke woy, balik lagi sama gue Adi Rais di channel Vylahtler Lalu gak berantara-update, apalagi kalau bukan di HSR Will Oke woy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Meruya, Jakarta Barat Namanya itu adalah Autostar Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Meruya atau Jakarta Barat Kalian bisa langsung datang aja ke toko Untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan balancing roda Atau kalian mau fitting-fitting velg sehari gratis, bisa Atau kalau kalian mau sporing, 100 ribu rupiah saja bisa langsung datang ke toko Nih, langsung aja kepoin dan follow akun Instagramnya Di video kali ini, kita masih dalam Evorio Indonesia Modification Expo 2020 Yang dimana di belakang gue ini sudah ada satu mobil yang disebut 586 milik Rituan Hanif Nah, baru dipanggil namanya bunyi dia ya Kebetulan Rituan Hanifnya nggak ada sih Jadi, tadi gue udah bilang sama dia, gue mau review modifikasi dia Karena, jujur menurut gue Modifikasi Rituan dengan kelas yang berbeda ya cukup bagus Bagus bahkan lah Yang pertama, gue liat dari bempernya, dia tidak banyak melakukan perubahan Cuma di repaint Ya, ini cat Ini juga cat ya Ini juga cat garisnya Oke, ini dia penambahan add-on ya Grillnya Harusnya dipakein jaring sih Dipakein comb jadi lebih asik Lalu selanjutnya dari lampu Lampunya jujur gue suka banget Ini nih, ininya gue suka Apa namanya, DRL-nya tuh penuh gitu Jadi kayak mata Terus dia pake dua ya Oh nggak, ini satu Satu lampu, satu sen Oh nggak, dua lampu, satu sen Coba kita hidupin deh Gue penasaran Ya, benar Satu lampu ya Cuma di dalam, di batoknya tuh dirubah sama dia Oke, udah cukup bagus Selanjutnya Dari bagian samping Oke Dari bagian samping Yang pertama yang menurut gue Ini nih Embos-embos kayak gini nih Kecil Tapi meaningful sih kalo menurut gue Yang pertama Terus yang kedua Spionnya, catnya Mulus Terus Walaupun aslinya sebenernya kan dia Bekas X-Taxi ini udah rada-rada Coak-coak Tapi ini bagus Tapi sayang banget ya Kenapa ininya nggak sekalian dibersihin sama dia Terus dari samping Fitment-nya Oke Fitment-nya bagus Jadi dia rata Walaupun dia menggunakan static Shackert-nya oke Shackert-nya oke wan Bagus Terus, bumper belakangnya Sini-sini Bemper belakangnya Nah ini Limo 86 Ini 86-nya ini Dia terinspirasi pasti dari logonya Anak-anak FT86.id Nih FT86 Dirubah jadi Limo 86 Pertama spoiler Spoilernya ini Gue suka sih Spoilernya bagus Karena ini spoiler yang sering dipake Pada sedan-seden Terus, bumper belakangnya juga dibikinnya minimalis Lalu, ini dirubah kayaknya ya Ini dirubah Ini diffusernya digabung Ya, diffusernya gabung sama bumper Persis kayak obri Meminimaliskan keluaran Terus, kenal pot Kenal pot-nya aktif Dan, coba kita buka Kita buka bagasinya Bentar dulu Oke, dari belakang Seperti yang teman-teman lihat Disini ada PS PS3 Audionya dia pake Pioneer Ada stick PS-nya juga Kita bisa main PS disini Dengan monitornya disini Berarti mainnya gimana? Gini mainnya ya Tendang, tendang, tendang Ya, upper, upper, upper Ya, segitiga, segitiga Gitu kali ya Oke Ruang kabinnya di belakang juga Menurut gue Dibikin secara proper Sama Ritwan Dan tim Keren banget TV-nya juga ditarohnya pas Ini berapa inch ya? Kayaknya 30 ya 32 ya 32 inch Oke Kita tutup Nah Hmm, selanjutnya Lampunya dibikin Dikasih Ini kayaknya dikasih Stiker gelap Stiker gelap ya? Stiker gelap Kita langsung lihat interiornya Yuk, interiornya Oke Door trimnya Dia pakein bahan yang biasa Gak pake Gak pake suite Cuman disininya nih Ini apa sih namanya woodnya Bukan wood sih Panelnya Diganti sama dia Dan Udah gak ada Disini dikasih suite Terus Joknya kok enak ya? Ayo obrik Eh Elektrik Joknya dia pake jok elektrik Ini kayaknya jok elektriknya sama nih Sama yang kita punya Audi S line Berarti Bisa gue jamin yang bikin ini berarti Om Ferry ini pasti nih interiornya Oke Terus di bagian sini Panel-panel sini Dia bikin Dilapis dengan suite Steernya juga Dibikin suite Bawahnya flat Bawah Kayak semi flat Dan Atasnya ini apa ya? Kayu ya Kayak semacam kayu Terus Ah, ini nih Speedometernya dia udah ganti Dia custom speedometer Di SPD Lalu Bagian sininya udah pake suite Wah Ada lampunya Coba kita starter Bisa di starter Joknya sih enak ya Elektrik soalnya Dan dia udah pasang tweeter Disini Untuk audionya Dan Ada lampu-lampu Di atapnya ini Kasihnya juga dingin Lumayan Nih Di bagian interior dalemnya Panelnya udah diganti juga Ini pake suite Hand rampnya juga Dilapis pake suite Dan Tombol-tombol Apa namanya Power windownya Semua dari pendainan ke tengah Locknya Apa segala macam Dari pendainan ke tengah Semua Nah Karpetnya nih Karpetnya dia pake Ultimate 360 Oh rapi ya Hampir sama Kayak Obri ya Kalau Obri tuh Pake Diablo Diablo dari Mas Hardy Klasik tuh Belakang kali ya Belakang Nah untuk bagian belakangnya Kita lihat Nah Belakangnya cukup nyaman Karena kepalanya juga Udah ada senderan kepalanya Pas Dan di tengahnya itu Ada Apa namanya Armrest Dan disini udah Drive charging juga Ada jendela Dan Yang pasti ya Ini Ada Copico 78 Yang menandakan bahwa Ini adalah mobil Rituan Hanif Yang dimana Rituan Di Apa namanya Dia brand ambassador ya Brand ambassador dari Copico 78 Oke Seru sih Memang Bisa dibilang Persaingan mereka ini Persaingan ketat banget sih Jadi ya Siapapun yang menang Menurut gue Tegit Allah Ya Namanya juga modifikasi Namanya kompetisi Pas ada menang ada kalah Ya Selamat buat Rituan Hanif dan tim Ya mudah-mudahan Tahun depan kita punya kesempatan lagi Untuk bertarung Gak tau ya Untuk bertarung Atau mungkin Tahun depan gue akan berada di timnya Rituan Hanif Gak tau Bisa jadi di timnya mobil lagi Bisa jadi di timnya Rituan Hanif Bisa jadi di timnya Fitra Eri Tapi kalo lu sendiri Lu pengennya di tim siapa one Ham Pengen di timnya Di tim yang menang Pengen jen banget ya Pengennya di tim yang menang Yaudah Sekali lagi terima kasih banyak Rituan Hanif sudah mengizinkan gue Dan tim HSR Untuk mereview Apa sih Ichiko ya Hah? Ikaro Ikaro Ichikaro ya Karena emang dia kan Apa namanya Terinspirasi dari AE86 Yang dimana Mobil biasa aja Yang dipake drifting Waktu di Jepang ya Waktu dipake di Jepang Di gunung apa sih namanya Lupa Gue juga lupa Makanya sampe warna putihnya Lis-lis hitamnya Ini segala macemnya Ini dia bikin Bener-bener mengikuti konsepnya Banget Oke Gue Aldi Rai Sundudiri Jangan lupa Ingat fellow Ingat Hai Zafit Lupa Organizatory K undersöpnya Kershidiri K K K K K Sub indo by broth3rmax